PASUKAN HIZBULAH DARI LEBANON PASUKAN HIZBULAH DARI LEBANON PASUKAN HIZBULAH DARI LEBANON PASUKAN HIZBULAH DARI LEBANON PASUKAN HIZBULAH DARI 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 LEBANON 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 media Exo4 News, tepatnya pada Rabu 28 Februari. Dalam video, tampak api melalap api seluruh bangunan pabrik tersebut. Api di seluruh bangunan itu pun masih berkobar dan menimbulkan kepulan asap tebal. Sementara dalam keterangan video tersebut dijelaskan bahwa pabrik itu meledak seusai diantam rudal Hezbollah. Dijelaskan pula bahwa pabrik tersebut berada di dekat Agri dan Nahria atau sekira 20 km dari perbatasan Lebanon. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Belum diketahui pula total kerugian yang dihalami Israel akibat serangan itu. Wilayah Gionis yang berada di selatan jalur Gaza kini nyaris bersih dari pasukan Zionis. Setelah seorang mayor IDF terbunuh, tentara Israel mengalami pukulan bertubi-tubi. Alhasil, tentara Israel kini dilaporkan menarik diri dari wilayah tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh seorang koresponden pada selasa 27 Februari. Menurutnya perlawanan Palestina membuat Zionis kewalahan dan memaksa mereka untuk mundur dari berbagai daerah di kanyonis. Pasalnya penarikan, pasukan Zionis itu disertai dengan peningkatan ketegangan di lingkungan Absan dan Al-Zaitun. Pasukan perlawanan mengaku telah membobat habis kendaraan tempur IDF dan kumpulan tentara di lingkungan tersebut. Militer Israel pun telah mengkonfirmasi kegagalan tersebut. Militer Israel juga mengaku bahwa seorang mayor dari Brigade Bifati telah terbunuh dalam pertempuran tersebut. Selain itu, 11 tentara yang gugur kini telah diterbangkan ke Soroka. Israel kembali mengalami kegalahan besar dalam perang dengan pasukan perlawanan. Bahkan dalam 24 jam terakhir, posisi Israel telah dihujani 100 roket dari Hezbollah. Akibat serangan tersebut, pasukan elite IDF dan senjata senilai ratusan dolar pun meledak berkeping-keping. Dilansir dari Al-Mayadin pada Rabu 28 Februari, dalam 24 jam terakhir, Hezbollah mengaku meluncurkan 100 roket ke posisi Zionis. Dalam serangan pertama, Hezbollah meluncurkan 60 roket. Kemudian disusul serangan kedua dengan 40 roket mematikan. Dalam serangan tersebut, Hezbollah menargetkan pangkalan militer Meron, yang mana lokasi tersebut menampung pusat-pusat komando dan peralatan bernilai ratusan juta dolar. Termasuk menampung para pemimpin militer Zionis. Hezbollah pun mengklaim bahwa serangan tersebut tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, serangan kepangkalan militer tersebut selama periode di bawah ambang perang, habis-habisan dinilai sebagai pukulan berat bagi Zionis. Tujuh tentara Israel terkenal ledakan bom perlawanan saat berniat menyerang Hamas di jalur Gaza. Akibat serangan itu, para tentara tersebut terluka parah. Tujuh tentara itu pun harus dievakuasi ke Yerusalem dan menggunakan helikopter. tersebut 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 tersebut. tersebut 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 terse Roket tersebut menghantam jalanan hingga membuat sejumlah pemungkinan panik. Video detik-detik roket perlawanan menghantam Israel Utara itu diunggah di media sosial di Yerusalem Post, tepatnya pada selasa 27 Februari. Video tersebut tampaknya diambil oleh seorang penumpang yang melintas di jalan saat insiden itu berlangsung. Dalam video terlihat roket menembus air indom dan meledak satu per satu. Sejumlah roket pun tampak meledak di jalanan dan nyaris mengenai mobil yang melintas. Para penumpang mobil yang melintas di jalanan itu pun histeris dan ketakutan setelah jalanan di Israel Utara itu meledak. Bahkan kepulauan al-sab juga memenuhi jalanan tersebut. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total kerugian ataupun korban jiwa dalam serangan tersebut. Terkait serangan ini sebelumnya Yisbollah juga mengaku bahwa pasukannya telah meluncurkan 100 roket ke posisi Israel. Yisbollah mengklaim serangan balasan itu tepat sasaran dan menimbulkan korban jiwa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.